Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan audensi dengan PT Inti Bangun Sejahtera dengan penjabat Bupati Sumedang dilakukan di Gunung Palasari Sumedang. Tampak terlihat yang mana tower atau BTS tersebut memang berada di atas gua yang merupakan peninggalan zaman Belanda yaitu ada di Tahura Gunung Palasari Sumedang seluas 31 hektare. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Yosef Suhayat, bukan DLHK yang menunjuk akan tetapi sesuai dengan ketentuan, mereka menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup memohon untuk kerjasama tentang pembangunan tower. Dan ini nyambung dengan keinginan Pemda Sumedang juga pertimbangan teknis dari DLHK bahwa tower yang dibangun sekarang yaitu berada di Palasari, terbangun di atas BCB atau Benda Cagar Budaya, persisnya di atas gua. Oleh karenanya itu melanggar aturan, sepanjang dirinya mengetahui itu tower sudah puluhan tahun terbangun di sana. Siapa yang salah tidak tahu. Bukan DLHK yang menunjuk akan tetapi sesuai dengan ketentuan Bapak Bupati, mereka menghubungi ke Kementerian Lingkungan Hidup, memohon untuk kerjasama tentang pembangunan tower. Nyambung dengan keinginan Pemda Sumedang juga pertimbangan teknis dari DLHK bahwa tower yang terbangun sekarang, seperti Bapak Ibu saksikan, berada di... Di mana Pak Bang Bang? Mohon maaf, Ya Komitbo harus tahu, sekaligus saya informasikan juga laporkan, bahwa tower yang ada di Palasari ini terbangun di atas BCB. Apa itu BCB? Benda jagar budaya Persisnya di atas UHA, Pak Bupati Nah, oleh karena itu Karena itu Melanggar aturan Kenapa kok sudah terbangun di sana? Sepanjang saya mengetahui Itu tower sudah puluhan tahun terbangun di sana Siapa yang salah tidak tahu Mari kita benarkan Sekarang kita geserkan Pak Bupati Nanti Pak Bupati Persisnya kurang lebih 125 meter ke arah selatan akan bergeser Dan tidak akan terbangun lagi di atas BCB Jadi BUHA tersebut Tidak akan menanggung beban Sedangkan yang kita ketahui BUHA konstruksi yang gaya lama Tidak pakai beton Ataupun yang lainnya Tapi mereka Cukup kuat puluhan tahun Karena dikhawatirkan Keberadaan BTS di depan BUHA tersebut Akan sangat mengganggu Dan akan sangat berbahaya ke depannya Kami berharap Kami berharap Dengan Setelah ditanggatanganinya MOU Antara Pemda Sumedang Pak Bupati Dengan PT Bangun Sinjatra Ini harus segera direalisasi Pak IBS Pak EPI Gitu ya Jangan sampai Kami tidak mengharapkan Formalitas MOU Ditandatangani Tapi realisasi Tidak ada Kedua Tapi utama Sesuai Arahan Semuanya Karena Kabupaten Sumedang Keterbatasan Kami berkumpul disini Berserah Pak Bupati Nanti secara teknisnya Akan disampaikan Bersama-sama Dari SKPD terkait Juga Pak Bupati Akan tetapi Perlu kami informasikan Mendahului Ijin Pak Bupati Bahwa Dalam kesempatan ini Kami ingin Men-sinkronkan Kemuan Pemerintah daerah Dengan Kemampuan IBS Disinilah Yang perlu disimperankan Pak Bipati Nah oleh karena itu Dalam kesempatan ini Kami Ingin men-sinkronkan Apa yang diinginkan oleh Pembangunan Semedang itu Untuk Pembangunan Khususnya Gunung Palasari Juga Kompensasi Dari IBS Ini harus Betul-betul Terarah Sementara itu Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman Mengatakan Gunung Palasari Letaknya Sangat strategis Berada di tengah kota Bisa jadi Konservasi lingkungan hidup Ada juga Konservasi budaya Karena ada Tindakan budaya Di sini Ada benda Cagar budaya Kemudian bisa menjadi Destinasi wisata alam Ekoturism Dan sebagian Gunung Palasari Dimanfaatkan oleh Masyarakat setempat Untuk menanam Palawija Jadi multifungsi Tinggal sekarang Bagaimana mengoptimalkan Fungsi Gunung Palasari Untuk berbagi Kepentingan Termasuk disanapun Ada tower Untuk komunikasi Ada BTS Yang rencananya Akan dipindahkan Karena lokasi Towernya Tidak tepat Kita diskusikan Secara menyeluruh Dan kita akan Kembalikan Ke fungsi utama Gunung Palasari Sebagai Area konservasi Tadi Konservasi alam Konservasi budaya Untuk destinasi wisata Serta untuk Aktivitas Masyarakat Dalam mengembangkan Palawija Dan sebagainya Ada fungsi sosial Ekonominya Dan itu harus Bersinergi Satu dengan yang lainnya Tentu Apa Pertimbangan utama Pemda adalah Gunung Palasari Ini Untuk memberikan Bisa memberikan Manfaat maksimal Bagi warga masyarakat Sumedang Saya kira itu Berapa hektare 31 hektare Kulang lebih